Halo Halo teman-teman teman-teman saya William di video kali ini sama unboxing ini nih the laboratory ini established by Zonzo studio ini resin ya kalau nggak salah Nissan Skyline GTR R32 didalamnya kemarin pas rilis PO itu kalau nggak salah ada empat warna ya ada warna putih biru abu sama ungu kalau nggak salah empat warna itu dan ya ini nggak kelihatan warnanya sih dari luar yang enggak ada kodenya juga tapi kalau pun ada kode yang enggak tahu juga mana yang warna ini ini mana yang warna ini ini ada tulisannya 002 F tapi yang enggak tahu warna apa juga soalnya enggak dikasih info sih sepertinya warna apa kodenya ya jadi harus kita bukain baru kelihatan nih ya tulisan di atas di bagian sini Zonzo studio present kita buka aja deh plastiknya ya biar kelihatan isinya ini plastiknya udah kebuka nih di bagian samping the laboratory garage active-active white body R ini ada logonya lagi handmade 1.4 nih ada kodenya cuman ya kode ini juga enggak tahu ya warnanya apa didalam di belakang juga sama di bagian bawah ini ada logo Zonzo studionya independent miniature model studio ada yah nih kata-kata kosen dan warning lah seperti biasa cuman ini go nggak ada tulisan license-nya sama sekali ya tapi mungkin dia ngikut mobilnya doang sih nggak ada license ya nih tandanya bukan untuk dimainin yang nggak bisa rolling biasanya jangan kena sinar matahari langsung yah recycle label nih kurang tahu tulisan apa ya ini kita lihat aja warna apa didalam yang eh ini ada apa nih stiker ya stiker pizza gitu ya cuman ada tulisan ini the laboratory nya Oke ini warna yah warna abu ya warna abu memang kita cari yang warna abu Oke ini ya kita lihat lebih dekat aja ini ternyata dalamnya masih ada segel plastik ya berarti segelnya double tuh bagian luar sama bagian dalam nih kotak dalamnya juga ya polos aja nggak ada apa-apa lagi Oke ini segelnya Oke kayak biasa sih kayak plastik biasa doang ini bukanya dari mana ya coba kita bukain dulu deh Oke wah ini tetapannya dikasih sweat gini ya ini masih segel udah hanya segelnya sampai berapa api sih udah plastik keluar plastik dalam dan ini ada segel lagi ini tetapannya dikasih kayak ruduh gitu ya cakep sih ini tetapannya juga berasa mewah ini kita bukain dulu ini rusak ruduhnya enggak sih mending kita buka dari atas deh nah oke ini udah kebuka ya tuh tuh nanti rusak nih bruduhnya gawat Oke ini ya tatakannya juga sama terima the laboratory active white body R pitted by Zonzo studio ini ada nomor limitednya 086-299 eh dua ketiga sih tuh tiga ya 399 berarti cuman 399 unit per warna kali ya soalnya ada 4 warna putih abu biru sama ungu ya empat warna kali ini abunya cakep sih cakep loh ini jauh lebih cakep daripada ya R32 nya Inno ya ya jelas sih harganya juga berapa ya 3-4 kali lipat ya dari Inno ya soalnya ini cakep banget sih kayaknya puas banget deh kalau punya ini nih kita bukain dulu dah ini resin ya jadi agak hati-hati takut kalau jatuh ya patah baik dah resin kini bautnya dua tetapannya ya berasa enggak mewah sih menurut saya ya ya persepsi mewah masing-masing orangnya beda lah ya ya menurut saya sih mewah dan ini resin jadi enteng banget langsung kita lihat detailnya aja nih detail lampu depannya tuh detail lampu depannya cakep ya lampu saya udah diwarnai orange ya lampu depannya ini dari resin apa Mika ya soalnya ini resin jadi kurang tahu juga mungkin di resin kan juga ya untuk intercooler nya ya ini warna silver dan ya bolongan-bolongan lekukan air fan ini juga sama kayak daikas biasa ya enggak bener-bener bolong jadi ya gitu aja ini ada tohoknya di bagian sini ya hati-hati kesenggol patah terus diikap mesinnya polos enggak ada tonjolan seperti sama sekali untuk wiper nya ini terpisah ya ini Pak terpisah bisa dilihat tuh Pak terpisah terpisah dari kaca dan di bagian sampingnya ini bagian samping udah enggak ada lampu samping dan detailnya polos aja bagian samping cuman ada detail handle pintu enggak ada logo GT atau apapun detail di bagian kanan ya sama aja tangki bahan bekar ada di sebelah kanan ini lekukannya cakep banget loh untuk bagian belakang ya kaca belakang udah ada divogernya ini ini ada logo apa sih kecil banget coba kita zoom masih juga enggak kebaca kurang tahu ya tulisan apa untuk detail bagian belakangnya ini wing belakangnya harusnya dari resin juga lah ya untuk bagian belakang nih lampu belakang juga cakep tajam detailnya daripada Inno ya 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 kembali lagi harganya tiga kali lipat 4 sampai 4 kali lipat sih ada logo GTR nya ini tengah lubang kunci lampu license plate nya ini resin dan ini tulisan apa nih tulisan apa tuh HD license plate ya kebaca nggak sih the the apa sih itu kurang tahu ya susah kebaca juga ini menurut saya cakep banget velgnya juga nih cakep nih dip dip ya dip lips ya nih cakep itu sih fitmennya juga cakep untuk sasisnya sendiri juga detailnya cakep soalnya biasa resin detail sasis dipolosin ini dikasih detail detailnya bagus dikenal potnya juga cukup oke ini non rolling ya seperti yang di gambar depan ada breakpad nya warna biru untuk interiornya sendiri ini setir kanan dan seatbeltnya cuman yang sebelah kanan ya yang racing tuh kelihatan empat terpisah ya bukan decal kayak dia daikas biasanya joknya rekaru untuk setir kanannya ada detail lain enggak di dashboardnya juga ada detail tuh ya head unit dan lain-lain speedometer enggak seberapa kelihatan ini kacanya masih yang satu pismika enggak sih tapi kayaknya rapi banget loh ini ini jujur rapi banget ngeliatnya juga puas banget buat yang beli ini pasti ya puas banget sih sepadan dengan harga ya sepertinya nih harga pre-ordernya 785.000 ya ehnya udah kelihatan splitternya splitternya juga dikasih corak karbon ya kayak part terpisah nih splitternya ya kan kayak part terpisah nih bagian splitter udah dikasih corak carbon juga side skirtnya juga dikasih corak karbon dan ini sepertinya part terpisah juga ya untuk side skirtnya ya ini pokoknya detailnya cakep dah untuk sasis Oke detail lampu juga mantep eh spionnya yah nih spionnya juga ada reflektor masih wadah ya ada reflektornya ini harusnya juga dibikin dari resin dan ya ini word banget sih menurut saya ya cakep banget apalagi warna abu warna putih ini kalau nggak salah dia beda varian sendiri warna putih dia pakai daktil ya enggak pakai wingnya si R32 ini yang biru sama ungu kalau nggak salah sama ya yang putih beda sendiri dia ada pakai daktil dan kalau nggak salah atapnya di corak karbon ya saya rada lupa ya intinya ini cakep banget dah kalau kalian beli ini nggak nyesel deh tapi harga ready-nya kayaknya udah naik ya mungkin sekitar 900 gitu ya kalau kalian nyari di marketplace mungkin jarang yang jual juga soalnya ini barang juga limited ya itu aja untuk video kali ini makasih buat nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh